Halo teman-teman, di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara transfer saldo ShopeePay ke akun dana kita yaitu gratis tanpa potongan biaya admin speser pun dan tentunya proses transfernya bisa langsung dari aplikasi Shopee ke dana tanpa tambahan aplikasi lain oke langsung saja berikut tutorialnya oke untuk langkah pertama kita buka dulu aplikasi dana nah selanjutnya disini perhatikan ini saldo awal saya ya saldo di akun dana saya ada 242 rupiah nah untuk langkah selanjutnya kita harus mendapatkan nomor rekening akun dana kita nah untuk mendapatkan nomor rekening tujuan akun dana kita caranya klik pada menu isi saldo selanjutnya disini pilih tampilkan semua bank nah disini kalian pilih permata bank ini bank permata ya nah selanjutnya disini kalian akan mendapatkan nomor rekening bank permata nah ini adalah nomor rekening tujuan yang akan kita gunakan untuk mentransfer saldo dari shopee buy ke akun dana kita nah disini kalian bisa catat nomor rekeningnya atau jika kalian mentransfernya langsung dari hp ini kalian bisa langsung salin kodenya atau nomor rekeningnya setelah mendapatkan nomor rekeningnya sekarang kita keluar dulu dari aplikasi dana ya nah langkah selanjutnya kita buka aplikasi shopee nah disini untuk aplikasi shopee pastikan saldo kalian sudah cukup ya untuk mentransfer saldo dari shopee buy ke akun dana kalian nah perhatikan disini saldo saya ada sebesar 117.500 nah untuk melakukan transfer dari shopee buy ke dana silahkan klik pada bagian saldo ini saldo kalian shopee buy nah kalian akan masuk pada layar shopee buy nah disini kalian pilih menu transfer bank selanjutnya pilih tambah rekening bank baru nah disini untuk nama bank silahkan pilih bank permata ya kayak tadi permata nah ini bank permata selanjutnya silahkan masukkan nomor rekening yang sudah kalian dapatkan di akun dana kalian tadi nomor rekening tujuan tadi ya nah karena tadi saya sudah salin jadi disini tinggal saya tempel oke setelah selesai pastikan nomor rekeningnya sudah benar ya nomor rekening tujuan setelah itu kita klik lanjutkan nah lalu disini akan muncul dana top up nah ini nama akun dana kalian disini disensor ya dan disini ada bank permata nomor rekening nah ini nomor akun dana kalian kode bank permata dan nomor apa nomor akun dana kalian sudah benar ya pastikan sudah benar jangan sampai salah setelah itu disini kita masukkan jumlah transfer saldo yang akan kalian kirim misalnya disini saya akan transfer berapa ya minimal 10.000 oh ya minimal 10.000 ini hanya contoh ya saya coba transfer 10.000 nah untuk transfer 10.000 disini dikenakan biaya admin sebesar 2.500 ya jadi disini untuk mendapatkan gratis transfer gratis tanpa biaya itu minimal 50.000 ya coba kita transfer 50.000 nah ini teman-teman jadi untuk mendapatkan biaya gratis transfer dari shopify ke akun dana itu minimal 50.000 ya jadi kalau dibawahnya 50.000 kalian akan dikenakan biaya admin sebesar 2.500 oke jika sudah mengerti disini ada deskripsi bisa kalian isi bisa tidak ya nah disini kita kosongkan saja lalu klik lanjutkan lalu silakan konfirmasi transaksi kalian disini pastikan apa nomor rekeningnya sudah benar kemudian jumlah transfernya sudah benar ya nah jika sudah klik transfer sekarang selanjutnya silakan masukkan pin shopify kalian atau sidik jari keamanan shopify kalian nah tanpa menunggu lama prosesnya langsung berhasil ya teman-teman nah ini sudah berhasil transfer dari saldo dari shopify ke akun dana kita sebesar 50.000 oke kita klik oke nah disini saldo saya sudah berkurang ya saldo shopify saya disini kita lihat transaksi terakhir nah ini berhasil min 50.000 melalui bank permata ke akun ini oke selanjutnya kita keluar dari aplikasi shopify kemudian kita buka aplikasi dana untuk mengecek apakah saldonya sudah masuk apa belum nah disini saldonya sudah bertambah ya teman-teman tadi saldo awalnya kan 242.000 sekarang sudah bertambah 50.000 242.000 nah disini kalian bisa melihat riwayat transaksinya nah ini isi saldo 50.000 nah ini melalui transfer bank permata nah seperti itu teman-teman ya seperti itu untuk cara transfer saldo dari shopify ke akun dana kita gratis tanpa potongan biaya admin dan prosesnya langsung dari aplikasi shopify ke aplikasi dana nah disini yang perlu kalian pahami adalah adalah untuk transfer mendapatkan gratis biaya admin adalah minimal apa harus Rp50.000 ya jika di bawah Rp50.000 kalian akan kena potongan biaya admin Rp2500 ya seperti itu sekian tutorial kali ini semoga bisa mudah dipahami terima kasih telah menonton video ini sampai selesai jika suka klik like dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya secara colony jika contang baru c touch jika jika jika